Belasan orang tewas dalam serangan udara yang dilayangkan Israel di sekitar kota Aleppo, Suriah, Senin 3 Juni 2024. Diketahui serangan ini terjadi pukul 00.00 lebih 20 menit waktu setempat. Serangan udara tersebut pun menewaskan belasan warga serta menimbulkan kerusakan material. Dikutip dari Tribun News dalam video yang dibagikan All Scene Defender DX, terlihat rekaman kebakaran terjadi di pabrik peleburan tembaga dekat kota Aleppo. Disebutkan sebelumnya sempat terdengar suara ledakan akibat serangan udara pasukan Israel. Dalam video itu api terlihat berkobar-kobar. Media pemerintah Suriah menyebut terdapat 17 orang yang tewas dalam insiden itu. Terdapat pula 15 orang yang mengalami luka-luka akibat serangan tersebut. Beberapa di antaranya disebut mengaku sebagai pejuang Hezbollah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.